Intro Nah minggu lalu kita sempat membahas Finding Our Way Home Teks kita, kita mengambil dari keluaran 25 sampai 27 dan kita membahas bagaimana spesifiknya Tuhan memberikan ilham, inspirasi kepada Musa, instruksi kepada Musa tentang kemah tabernakal Musa Mengenai tempat kediaman dimana Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya Nah hari ini saya akan meneruskan bagaimana kita bisa masuk ke dalam the presence of God Bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam presence of God dan bagaimana kita nanti masuk ke dalam presence of God That's why today kotbahnya berjudul the way into his presence Jalan masuk ke dalam hadirat Tuhan Dan teks kita adalah keluaran 27 sampai ke 30 Saya tidak akan baca semua, kita akan baca beberapa ayat saja Yaitu keluaran 27 ayat 20 sampai 21, keluaran 28 ayat 1 sampai 5 Kemudian keluaran 30 ayat 1 sampai ayat yang ke 6 Nah kita akan baca bersama-sama Saya akan minta saudara Grace untuk membacakannya dan saudara bisa mengikutinya di rumah Saya persilahkan waktu dan tempat untuk Grace membacakannya Keluaran 27 ayat 20 hingga 21 Haruslah kuperintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun temurun Keluaran 28 ayat 1 hingga 5 Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Elazar, dan Itamar Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun Untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku Inilah pakaian yang harus dibuat mereka Tutup dadah, baju efot, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya Supaya ia memegang jabatan imam bagiku Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya Nah sudah ya Nah minggu lalu kita sudah belajar bahwa hasrat terdalam hidup manusia Bukan keuangan kita, bukan mujizat, bukan makanan, minuman, dan kekayaan Terbukti dimana Tuhan sudah memberikan bangsa Israel apa? Perlindungannya, begitu keluar dari Mesir, tentara Mesir mengejar, Tuhan melindungi bangsa Israel Tuhan juga memberikan tuntunannya melalui tiang awan dan tiang api Tuhan memberikan provisinya melalui mana Tuhan memberikan provisinya karena bangsa Israel bosan dengan mana, minta daging, dapat burung puyuh Bangsa Israel haus dapat air Bangsa Israel dikasih oleh Tuhan 10 perintah Allah Tetapi bukan sampai disitu saja Tuhan ingin membawa taman Eden kembali kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun Kenapa? Karena Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya Karena Tuhan tahu yang bangsa Israel butuhkan bukan hanya makanan, minuman, tuntunan, dan penyediaan, dan perlindungan Tetapi Tuhan memberikan hadiratnya Karena Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Untuk bersekutu dengan Allah di dalam hadirat Allah Tetapi terpisah karena dosa Melalui cerita Exodus Dalam kitab keluaran Tuhan ingin membawa kembali hadiratnya bersama-sama dengan kita Saya jadi teringat suatu quote dari Augustine the Hippo You have made us for yourself O Lord And our heart is restless until it rests in you Tuhan engkau menciptakan kami manusia untuk dirimu sendiri Dan hati kami akan selalu resah Selalu tidak bisa tenang Sampai kami menemukan ketenangan Hanya di dalam Tuhan saja Saudara, sudah bisa lihat bahwa bangsa Israel sudah dapat mana Dapat air, dapat burung puyuh, dapat tiang awan, dapat tiang api Mendapat sepuluh perintah Allah Tetapi Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakal Karena Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya Saudara, bukankah ini seperti kita Yang diributkan oleh bangsa Israel apa? Makanan, minuman, kenyamanan Ngomongnya apa? Enakan di Mesir ya Kan enak dulu di Mesir Kalau bersungur-sungur sama Musa bilangnya apa? Enakan di Mesir Tetapi saudara terlihat Mereka tetap resah Mereka tetap kosong Mereka pikir yang mereka butuhkan adalah Mesir Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya adalah hadirat Tuhan Kita persis kayak bangsa Israel Apa yang kita pikirkan? Ada banyak yang nanya begini sama saya Pak apa sih hubungannya firman Tuhan dan kitab keluaran dengan tokoku? Apa hubungannya dengan kebutuhanku makan, minum? Apa hubungannya sih kitab keluaran dengan cicilanku? Sekarang ini loh aku susah hidupnya Apa hubungannya? Persis seperti bangsa Israel Yang mereka pikirkan apa? Makanan, minuman, Mesir Tetapi Tuhan kasih Mereka disediakan Betul gak? Makanan disediakan gak? Disediakan Tuntunan disediakan gak? Disediakan Perlindungan disediakan gak? Disediakan Kalau saudara lihat di hidup saudara sendiri Apakah Tuhan selalu memelihara? Dia pelihara Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya Yes, tepat pada waktunya Tetapi bukan itu yang kita butuhkan Seringkali kekristenan hanya berhenti pada hal-hal yang jasmani saja Tetapi saya ingin menolong kita Untuk dapat melihat Bahwa kebutuhan saudara itu lebih daripada sekedar provisi pemeliharaan Tuhan secara keuangan Kebutuhan saudara itu lebih daripada sekedar Hanya mendapatkan makanan dan minuman dan hidupmu bahagia Dan kamu punya sandang, pangan, dan papan Lebih dari itu Karena Tuhan ingin bersekutu dengan engkau Yang engkau butuhkan itu lebih daripada cuman punya keluarga Yang jomblo kepingin nikah Yang nikah kepingin anak Yang sudah punya anak kepingin anak lebih banyak Yang sudah punya anak banyak bingung untuk membiayai anak-anaknya Bukan itu yang kamu butuhkan Yang kamu butuhkan adalah hadirat Tuhan Itulah sebabnya Kalau minggu lalu kita melihat Tabernakel itu adalah lambang Bayangan akan perjanjian baru Bahwa Kristus adalah tabernakel yang sempurna Bahwa cerita Alkitab has been Cerita Alkitab itu selalu God with us Di Taman Eden God with us Di tabernakel God with us Di dalam Yesus Kristus God with us Di dalam hidup saudara dan saya dan gerejanya Tuhan bersama dengan kita Itu Yang terbesar Itu Yang paling luar biasa Nah hari ini Kita akan berbicara Gimana kita menghidupi itu semua Dan kita akan membahas Ada tiga hal Yang sangat penting Kalau kita melihat disini dari gambar ini Minggu lalu kita sudah sempat melihat gambar ini Saya akan membahas Tiga aspek dari gambar ini Yaitu Imam besar Dan pakaiannya Dan imamnya Kemudian saudara melihat ada Lamp stand Yaitu lampu Yang ada di ruang kudus Dengan tujuh Cabangnya yang melambangkan pohon kehidupan Firman Tuhan tadi sudah dibilang Bahwa itu tidak boleh mati Itu harus terus menyala Dan diminyaki oleh imam-imam Dan kemudian Mesbah Bakaran ukupan Mesbah pembakaran ukupan Itu adalah Incense Bagaimana itu merupakan Doa-doa Supaya itu tidak boleh berhenti Ukupan Altar of incense itu harus terus menyala Nah kalau saya listkan seperti ini Ada empat hal yang akan kita bicarakan Tetapi kalau saudara lihat Ada dua yang warna kuning Itu seperti sandwich Saudara lihat sandwich Saudara ada bagian depan Sama bagian belakang Atau atas dan bawah Yaitu bicara tentang minyak untuk lampu Lamp stand Dan mesbah pembakaran ukupan Yaitu altar of incense Dan kemudian di tengah-tengahnya Dibicarakan pakaian imam besar Dan pentahbisan imam Yaitu harun Dan anak-anaknya Poin saya ada tiga hari ini Yang pertama adalah Makna dibalik Pakaian imam besar Dan imam besar itu sendiri Kemudian yang kedua Penggenapan injil The gospel connection Dan yang ketiga Aplikasi untuk kita Koneksi lampu Dan mesbah pembakaran ukupan itu Dan aplikasinya dalam hidup kita semua Nah yang pertama Saya akan masuk ke dalam yang pertama Makna dibalik pakaian imam besar Dan imam besar itu sendiri Nah kita tadi sudah baca saudara ya Sudah dibacakan bersama dengan saudari Grace Dan kalau saudara lihat Betapa detailnya Pakaian imam besar Yang diinstruksikan kepada Musa Untuk dibuat Dengan harga yang sangat mahal Dengan bahan-bahan yang sama Dengan bahan kemah tabernakal Semuanya emas murni Semuanya dari linen-linen yang murni dan mahal Ada batu-batu permata Jumlahnya tepat Spesifik Dan rumit Nah kalau saya bisa memberikan Sedikit deskripsi kepada saudara Ini bentuknya seperti ini Nah kalau saudara lihat gambar ini Kejadian 28 secara detail Mendeskripsikan pakaian imam besar Anda dapat melihat bahwa Pakaian imam besar itu ada penutup dadanya Yaitu breastplate Dan penutup dadanya itu dari emas Dan ada kain ungu Benang merah tua Linen halus yang dipintal Ada empat baris batu permata Yang bertatah emas Ada empat baris Jadi kira-kira setiap baris itu ada tiga Jadi total ada dua belas Masing-masing dengan nama anak-anak Israel Jadi ada dua belas suku Israel Yang ditaruh di pelindung dada Dan dibaliknya ada kantong Dengan tali pelintir dari emas Dan saku yang berisi Urim dan tumim Itu adalah batu permata juga Kita akan membicarakannya nanti Dan bajunya adalah effort Dari benang emas Benang kain ungu Kain biru Kain merah tua Dari lenan halus yang dijalin Kemudian ada dua penutup bahu Seperti tanda pangkat Yang ditempelkan kepada linen Dan dua batu onyx Yang dilapisi emas Dan diatasnya juga terukir Nama dari anak-anak Israel Diatas dua bahu imam besar Lalu ada jubah Dan semua itu kain biru Dengan buah delima Dan lonceng emas Ada loncengnya sudah dijahit Di kelimannya Di bawah baju effortnya itu Lalu lapisan Lapisannya itu kemudian Penuh dengan benang-benang emas Dan sorbannya Sorbannya itu Ada di kepala imam besar Ada stempel terukir Di meterai tersebut Yaitu kudus Dan kuduslah Tuhan Holy is the Lord Lalu ada selempang Dan bermacam-macam Rantai emas Medali Dan kalau Imam besar itu jalan itu Ada lonceng emas Yang tertempel Di ujung jubahnya Jadi kalau dia jalan bunyinya Kelinting-kelinting-kelinting Gitu saudara ya Bahasa Jawanya ya Nah saudara Coba bayangkan Saudara lihat ini ya Bayangkan Kalau saya jadi pendeta Harus pakai ini Berat sekali Untung aja Saya ini gak suka pakai jazz Saudara ya Jadi Kalau saya bisa Saya mendingan kaosan aja Pakaian ini berat sekali Dan ini menunjukkan Ada sesuatu yang berat Kalau kita diberi tanggung jawab Sebagai seorang Imam besar Nah apa simbolnya Pakaian imam besar ini Ada simbolnya Saudara Ada maksudnya Kenapa kok Tuhan membuatnya Begitu indah Tuhan membuatnya Begitu kompleks Dan ada 12 Nama orang Israel Disini Ada 12 Nama orang Israel Diukirkan disini Semua suku-suku Israel Direpresentasikan Dan semuanya itu Batu-batu permata Dan semuanya dari emas Saudara Yang pertama Pakaian imam adalah simbol Dan gambaran Dari imam besar Yang ideal Ada yang menarik disini Kalau saudara perhatikan disini Ini ada Pentahbisan imam Tapi itu di Pasal 29 Penyucian para imam Ditulis pasal 29 Di pasal 28 Justru bicara Secara spesifik Tentang pakaiannya imam Coba Saudara pikir Yang penting kan Biasanya Orangnya Baru pakaiannya Tetapi disini Ada sesuatu yang menarik Ini kalau kita baca Alkitab Ini adalah Rule of order Ada aturan Tentang Urutan Kenapa kok Secara spesifik Tuhan bicara Tentang pakaiannya Baru ngomongin imamnya Kayak seakan-akan gini Ini pakaiannya Sekarang Setelah pakaiannya jelas Pakaiannya sudah Di design Mari kita Tabiskan dan Sucikan imamnya Kenapa idealnya Seperti ini Karena imam besar Yang ideal adalah Bukan manusia Biasa Tetapi seseorang Dari surga Nantinya Perhatikan Bahwa segala sesuatu Dalam pakaian imam besar Terbuat dari Bahan yang sama Dengan Kemah Tabernakel Semua warna Semua bahan Itu persis Seperti Di ruang kudus Dan ruang maha kudus Imam besar yang ideal Itu adalah Manusia surgawi Yang berjalan Dalam semua Keindahan Tuhan Dan berjalan Dalam semua Kemuliaan Kehadiran Tuhan Kita tidak hanya Melihat ini Tetapi kita juga Melihat bahwa Pakaian Dalam pakaian Imam besar Yang ideal adalah Seseorang yang Mewakili Dan bertanggung jawab Atas umat Israel Umat pilihan Allah Di dadanya Melambangkan Hati Dipundaknya Melambangkan Tanggung jawab Ada Hati yang Berbelas kasihan Terhadap umat Ada Bahu Yang memenanggung Bertanggung jawab Atas keselamatan Terukir Nama-nama putra Israel Sehingga menjadi Lambang Perwakilan Seluruh umatnya Dan imam besar ini Mewakili seluruh umat Tuhan Setahun sekali Harus masuk Berjalan Kedalam ruang Maha kudus Ketemu Sama Tuhan Bayangkan Sudah Dari Pakaiannya Tuhan ingin Bicara tentang Sesuatu Bahwa ini adalah Bukan Posisi yang Main-main Ini posisi Mewakili Bangsa Ini posisi Di dada Dia punya Hati Yang mengasihi Bangsanya Dan kalau sudah Perhatikan Di dalam Subpoint ini Imam besar yang ideal adalah Seorang manusia surgawi Berjalan dalam Kemuliaan dan Keindahan Tuhan Mewakili umat Tuhan Berjalan masuk Ke ruang Maha kudus Dia tidak datang Perhatikan sini Imam besar tidak datang Dengan namanya sendiri Dia datang dengan Nama Bangsa pilihan Allah Umat Allah sendiri Dan dipundaknya Dia menanggung beban Beban umat Tuhan Saat masuk ke dalam Ruang umat kudus Untuk apa? Penebusan dosa-dosa mereka Semua yang mereka Pernah lakukan Yang melanggar Dan menyinggung Tuhan Yang kudus Imam besar atas Nama umat Tuhan Membuat dirinya Bertanggung jawab Untuk menjadi Jalan pintu masuk Kedalam hadirat Tuhan Supaya dosa-dosa Umat Tuhan Diampuni Dia menanggung Seluruh beban mereka Membawa mereka bersamanya Karena mereka ada Di dalam hatinya Makanya ada 12 nama Israel Dengan batu-batu permata Saudara Kalau saudara bayangkan Menjadi imam besar ini Sangat menakutkan Sangat mengerikan Kenapa? Anda pergi ke hadirat Tuhan Minggu lalu kita belajar Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Kudus Kalau Tuhan yang kudus Apa yang hangus Di hadapan kekudusan Tuhan? Yang hangus adalah dosa Lah imam besar ini Datang Imam besar ini Manusia biasa loh Saudara Apa yang terjadi Pada saat manusia biasa Yang penuh dengan dosa Datang kepada Tuhan? Ketidakkudusan Hangus Saudara Itu loh sebabnya Jadi imam besar Sangat menakutkan Ini pekerjaan yang mengerikan Karena dia memikul Beban dosa orang-orang Israel Dia seakan-akan masuk Kedalam ruang Maha kudus Tuhan Jangan bunuh aku Aku bawa dosa Semua orang Aku akan membawa Penebusan mereka Pengorbanan Makanya dia ciprat-cipratkan Darah Aku menumpahkan darah Dan diciprat-cipratkan Di atas Tutup Pendamaian Dan sudah tahu Di bawah jubahnya Ada lonceng Untuk berjaga-jaga Dia mewakili Seluruh umat itu Dan lonceng itu Waktu dia mau masuk Kedalam ruang Maha kudus Itu seakan-akan Memberitahu Tuhan Bukan berarti Tuhan tidak tahu Tetapi kalau Ada kelinding 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 Masuk ke dalam Ruang Maha kudus Tuhan memastikan Dia tidak Menghanguskan Imam besar tersebut Bukan berarti Tuhan tidak tahu Yang masuk siapa Tetapi ini menunjukkan Betapa seriusnya Tuhan akan kekudusannya Dan kekudusannya Tidak bisa dikompromi Begitu ada dosa Langsung Hangus Nah ini Imam besar Sesuatu yang Sangat-sangat luar biasa Dan Kalau sudah perhatikan Ada sesuatu yang menarik juga Saudara lihat Permata Batu permata Yang terletak Di penutup dada Dan bahu Di pakaian Imam besar itu Menunjukkan Apa yang Tuhan Pikirkan tentang umatnya Bahwa Mereka adalah milik Kepunyaannya Yang berharga Ini sesuatu yang luar biasa Kenapa Jadi begini Imam besar itu bukan Masuk ke dalam Ruang maha kudus Cipra-ciprakan darah Terus kemudian Tuhan Aku mau minta ampun Terhadap Seluruh dosa umatku Boleh gak ya Diampuni Bukan gitu Terus Tuhan bilang Tak pikir-pikir Bukan gitu Sebentar ya Aku pikirin dulu Apakah aku mau Mengampunnya Enggak Tetapi Tuhan Sudah berinisiatif Tuhan berinisiatif Untuk tinggal Di tengah umatnya Dan Tuhan berinisiatif Bahwa dosa umatnya Diampuni Dan rencana Penebusannya Atas umatnya Pasti terlaksana Atas inisiatif Tuhan Pemisahan yang terjadi Di Taman Eden Dipulihkan menjadi Pengorbanan imam besar Yang mewakili umat Kepunyaan Tuhan itu Dibuat Pasti diampuni Sehingga Tidak ada lagi Bertanya-tanya Mau diampuni gak ya Tuhan pasti mengampuni Inilah sebabnya Sudah Kenapa kok di atas Tutup pelindung dadanya Adalah batu permata Dan di atas Bahunya Adalah Emas Yang terukir Nama-nama mereka Karena Tuhan Menganggap umatnya Sangat Berharga Wow Bukankah ini kabar Yang sangat menenangkan kita Saudara Saudara Sekarang Adalah Israel Yang baru Saudara Adalah umat Yang berharga Di hadapan Tuhan Mestinya Kita gak ada harganya Mestinya Kita Layak Untuk mendapatkan Kebinasaan Tetapi Tuhan Sudah berinisiatif Bahwa Dia menganggap Saudara Berharga Aku tahu Rancangan-rancanganku Atas hidupmu Rancangan yang bukan Rancangan kecelakaan Tapi rancangan yang penuh Dengan damai sejahtera Dan harapan Itulah rencana Penebusan Tuhan Tuhan mau Menebus Saudara Saudara Disinilah Menunjukkan bahwa Tuhan Begitu Mengasihi Kita semua Yang setuju Katakan Kemudian Kalau ngomongin tentang Harun Dan keturunannya Ini masuk ke dalam Keluaran 29 Harun dan keturunannya Adalah manusia berdosa Yang ditabiskan Untuk menggambarkan Imam besar Yang ideal Ya Saudara Saudara bisa lihat ini Ini adalah pentabisan Orang berdosa Yang melayani Orang berdosa yang lain Kan gini kan Harun itu manusia biasa Tetapi Dia ditabiskan Untuk mewakili Imam besar yang ideal Nah Ini sebenarnya Merupakan anugerah Tuhan Kenapa? Karena Harun ini juga Manusia biasa Nanti terbukti Nanti kalau kita ikuti Cerita keluaran Harun membuat Kesalahan yang fatal Sebagai imam besar Karena dia membuat Patung anak lembu emas Yang menunjukkan bahwa Harun adalah manusia Yang berdosa Dan tidak sempurna Dia buat kesalahan Harun dan keturunannya Itu manusia biasa Tetapi waktu mereka Mengenakan pakaian Yang melambangkan Imam besar yang ideal Waktu mereka masuk Ke ruang kudus Dan ruang mah kudus Membawa korban Penebusan dosa-dosa Umat kepunyaan Allah Mereka mewakili Umat Tuhan Dan mereka memikul Beban dosa umat Tuhan Dan mereka masuk Dengan percaya Di dalam Batu-batu tersebut Mereka percaya Bahwa Tuhan Sudah berinisiatif Dan berkeputusan Tuhan tidak akan Menimpakan penghakiman Tetapi memberikan Belas kasihan Dan pengampunan Amin Sudara Nah saya akan langsung Masuk ke dalam Poin yang kedua Nah disinilah Penggenapan injil The gospel connection Ini luar biasa sekali Karena kalau kita Ngomongin Tentang Siapa Imam besar yang ideal Sudara dan saya Sepertinya sudah tahu Sebetulnya Tetapi saya mau Ingatkan Sudara lagi Kalau kita lompat Langsung lompat Ke kitab Ibrani Ibrani 10 Ayat 10 Sampai ayat yang ke-18 Saya akan mulai Ayat 10 sampai 13 Kita akan baca Sudara bisa baca Yang kuning Saya baca yang putih Ibrani 10 Ayat yang ke-10 Dan karena kehendaknya Inilah kita telah Dikuduskan Satu kali Untuk selama-lamanya Oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus Sudara bisa lihat sini Sudara pastikan Lihat ini Satu kali Untuk selama-lamanya Oleh persembahan Tubuh Yesus Kristus Inilah sebabnya Sudara saya mempunyai Suatu keyakinan Dengan ayat ini Bahwa dosamu Dosamu Masa lalu Masa sekarang Dan masa yang akan datang Sudah diampuni Satu kali Untuk selama-lamanya Semua dosa umat manusia Setelah kitab keluaran Setelah kitab Ibrani Itu adalah dosa Masa depan Dosamu juga Semuanya masa depan Maka Tuhan memberikan Pengudusan Pengampunan dosa Sekali Untuk selama-lamanya Yang setuju katakan amin Nah kita akan masuk Kedalam ayat yang ke-11 Selanjutnya Setiap imam melakukan Tiap-tiap hari pelayanannya Dan berulang-ulang Mempersembahkan korban yang sama Yang sama sekali Tidak dapat menghapuskan dosa Tetapi Ayat 12 Ia setelah mempersembahkan Hanya satu korban saja Karena dosa Ia duduk untuk selama-lamanya Di sebelah kanan Allah Dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya Dimana musuh-musuhnya Akan dijadikan tumpuan Kakinya Melalui ini semua Sudah bisa melihat bahwa Kristus adalah imam besar kita Yang ideal Dan yang sempurna Mewakili dan menanggung dosa Penebusan Umatnya Sudah bisa lihat disini ya Sudah kalau sudah Perhatikan disini Bahwa Tuhan itu Duduk Sudah duduk Gesture Tuhan Bukan lagi berdiri Gesture Tuhan Bukan lagi melakukan sesuatu Tetapi dia duduk Artinya apa? Pekerjaan Kristus Sudah selesai Sudah tidak ada lagi Dia sekarang Mendoakan Saudara dan saya Dia Intercessor Buat kita semua Saudara Taukah saudara Saudara punya pendoa Yang paling ampuh Dan itu Meskipun baik Ada orang yang mendoakan kamu Mamamu Istrimu Suamimu Orang tuamu Mendoakan kamu Bagus Tetapi kita mempunyai Pendoa yang paling ampuh Namanya Yesus Kristus Alkitab berkata bahwa Dia mendoakan Saudara dan saya Mendoakan apa? Bahwa kita terus Ada di dalam Iman Di dalam Yesus Kristus Yang setuju katakan Amen Ini menunjukkan Sesuatu yang sangat Luar biasa Bahwa Rencana Tuhan Dalam hidup saudara Dan saya Tidak gagal Kristus Adalah imam besar kita Dia sudah menanggung Dan mewakili Semua Umat Tuhan Yang sudah diselamatkan Di dalam Yesus Kristus Saudara dan saya Adalah orang-orang Yang sudah dilahirkan baru Barang siapa yang ada Di dalam Kristus Dia adalah ciptaan yang baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Domba-dombaku Mendengar suaraku Dan barang siapa yang Tuhan Alah Bapak Berikan kepadaku Tidak ada seorang pun Yang dapat merebutnya Dari tangan Bapakku Saudara dan saya Aman Di dalam Yesus Kristus Yang setuju katakan Amen Selanjutnya Kalau sudah perhatikan Di ayat yang ke-14 Sebab oleh Satu korban saja Ia telah menyempurnakan Untuk selama-lamanya Mereka yang ia kuduskan Ayat 15 Dan tentang hal itu Roh kudus juga Memberi kesaksian Kepada kita Sebab setelah Ia berfirman Inilah perjanjian Yang akan kuadakan Dengan mereka Sesudah waktu itu Ia berfirman pula Aku akan menaruh Hukumku Kedalam hati mereka Dan menuliskannya Dalam akal budi mereka Ayat 17 Baca sama-sama Dan aku tidak lagi Mengingat dosa-dosa Dan kesalahan mereka Jadi Apabila untuk semuanya Itu ada pengampunan Tidak perlu lagi Dipersembahkan korban Karena Dosa Saudara Sudah bisa lihat sini Kalau tadi Imam besar Di kitab keluaran Mereka harus Mempersembahkan korban Berulang-ulang Mereka harus Melakukan itu semua Saudara saya pernah Kotbah tentang hal ini Kalau saudara berdosa Saudara harus pergi ke imam Kemudian Saudara harus mempersembahkan korban Setelah mempersembahkan korban Saudara sudah disucikan Saudara keluar Sudara disenggol orang Saudara mesu Saudara mengumpat Atau mungkin Saudara keluar Saudara berpikir Tentang pikiran kotor Mungkin saudara pulang ke rumah Saudara berbuat dosa Karena saudara mungkin Marah sama tetanggamu Mungkin Menempeleng istrimu Atau istri mungkin Memukul anakmu Dengan kemarahan Dan tanpa sebab Karena Anda Melampiaskan kemarahanmu Maka kamu sudah berdosa lagi Kamu harus menunggu Sampai besok pagi Dan kamu itu Najis Di hadapan Tuhan Kamu harus menunggu besok pagi Dan kamu harus mengulangnya lagi Untuk datang kepada imam Saudara tahu Ini diulang Ulang Tetapi di dalam Yesus Kristus Kamu tidak perlu lagi Melakukan itu semua Karena Yesus memberikan korban Sekali Untuk selama-lamanya What a great news Bahwa waktu Yesus berkata Sudah selesai Semua Masalah dosa kita Yang sudah bertahun-tahun Ribuan tahun Yang disebabkan oleh Adam dan Hawa Yang membuat keterpisahan manusia Dengan Tuhan Itu sekarang Dijembatani oleh Anugrah Kristus Dan itu terjadi Bukan karena Kebaikan kita Itu terjadi Bukan karena Kemampuan Perbuatan baik Dari manusia Itu terjadi Karena inisiatifnya Tuhan Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Kamu dulu mati Tetapi sekarang Menerima hidup yang kekal Ini adalah kabar baik Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Wow Sampai saat ini Saya masih berkobar-kobar Waktu kita Memberitakan ini semua Saudara kadang-kadang Kadang-kadang kita ini Gak seimbang Saudara Kalau kita denger ini semua Banyak orang yang bilang Sama saya mungkin ya Atau mungkin Saudara yang sudah terbiasa Dengan kabar Injil Jangan pernah sampai kita ini Jadi terlalu biasa Dengan kabar Injil Kita sudah sering Mendengar kabar Injil Terus kemudian Kalau mendengar sesuatu Tentang kayak gini Terus kita reaksinya Seperti ini Hmm Interesting Menarik Keren Oke Habis itu sudah Kadang-kadang kita Reaksinya seperti itu Betul ya Saudara saya masih ingat ya Kalau misalnya saya lagi nonton Basketball game Karena saya kan Yang paling besar namanya Jonathan Dia pemain basketball Dia pernah join Junior DBL Saya selalu berusaha pergi Ke setiap gamenya dia Dan kalau dia lagi main Dia pas lagi Melakukan move Yang luar biasa Terus kemudian Dia melakukan Eurostep Terus layup Kayak saya nonton NBA aja Ini soalnya The greatest fan nya Jonathan Christian Saudara saya Saudara tau Kalau saudara mungkin Filmin saya Lagi Nyorak-nyorakin anak saya Saya kayak orang gila Kenapa? Ini bapaknya udah tua Pendeta Biasanya Berwibawa Di depan banyak orang Tapi kalau pas lagi anak saya main Saya bisa teriak-teriak Kayak orang gila Apalagi pas dia lagi Layup gitu Terus masuk Istri saya gak kalah Saya lihat ke sebelah Istri saya Istri saya Kemal Jonathan Sampai gitu-gitu Saudara ya Kita berdua ini Kayak orang gila Kenapa? Ini nonton anak Yang masuk NBA aja Enggak Terus kemudian Dia score Menang juga gak dapet duit Menang juga gak dapet apa-apa Tapi senengnya Itu luar biasa Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu Yang spektakuler Menurut kita Coba di shift sedikit Kita manusia berdosa Gak punya jalan masuk Kepada Tuhan Dan kita semua mestinya Masuk neraka Karena Yesus Kristus Mati di atas kayu salib Dan dia berkata Sudah selesai Maka semua hukuman Allah Yang semestinya Ditimpakan kepada kita Ditukar Ditimpakan kepada Kristus Semua kekudusan Kristus Semua kebenaran Kristus Semua kemuliaan Kristus Ditimpakan kepada kita Yang mestinya dihukum Masuk neraka Tetapi Kristus menanggung itu semua Semestinya kita Come on! Bersorak-sorai Mendengar ini semua Kita gak bilang Interesting Lu itu mau masuk neraka bro Kita semua ini binasa Tetapi kita menerima Kebenaran Allah Kita menerima Kasih karunia Allah Gak ada satupun Dalam hidup kita Berkontribusi Untuk keselamatan itu Semuanya Pure Murni Kasih Tuhan Belas kasihan Tuhan Kasih karunia Tuhan Maka waktu kita ngomong Haleluya Haleluya kita itu benar-benar Haleluya Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena itu hanya semata-mata Anugerah Tuhan Saya berdoa Sayangnya Supaya saudara Bukan cuman hanya Jadi orang yang Pakai intelek Yang bilang Bervilosofi Dengan injil Tetapi filosofi saudara itu Mengubah hati saudara Sehingga hati saudara Terbakar Bahwa Injil itu adalah Suatu kebenaran yang sangat dasyat Ada yang bilang begini juga Pak keren ya Kalau kita hidup di jaman Musa Dimana kita bisa melihat mujizat Tuhan Yang dasyat itu keren sekali Saudara saya mau kasih tau Musa dan Harun Iri sama saudara Iri Kenapa? Harun kalau mau masuk ruang Maha Kudus Dia harus pakai Baju tadi itu loh saudara Baju tadi beratnya berapa? Puluh kilo Dengan segala emas dan yang lain-lain Pakai sorban Allah itu Kudus disini Dia harus mempersembahkan korban Dia harus ketakutan Tiap kali masuk Harus kelinding 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 Sekarang Dia yang tidak mengenal dosa Menjadi dosa Supaya kita yang berdosa Menjadi kebenaran Allah Di dalam Kristus Kita dikasih jubah Namanya Kristus Kebenaran Kristus Menjadi jubah kita Kesucian Kristus Menjadi jubah kita Kemuliaan Kristus Menjadi jubah kita Apa yang harus kita lakukan Tidak perlu korban-korban lagi Kita cuma berdoa Di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan sudah mendengar Kita mempunyai jalan masuk Roh Kudus Roh Kristus Tidak harus Masuk ke ruang Maha Kudus Sekarang ada disini Wow Musa sama Harun Aduh Enaknya ya Aduh Enaknya ya Orang Kristen Perjanjian baru Mereka begitu dekat Dengan hadirat Tuhan Saudara hari ini Saya berdoa Supaya saudara Dirubah perspektifnya Yang kamu butuhkan Bukan terobosan keuangan Yang kamu butuhkan Bukan soal makan Atau minum Yang kamu butuhkan Adalah perubahan paradigma Bahwa kamu adalah Umat yang sudah ditebus Kristus tinggal Di dalam kamu Dialah imam besar Dan imam besar itu Sudah menyelesaikan Segala sesuatu Dialah Yang sudah menyelamatkan Dan menebus dosamu Dan sekarang Engkau tinggal Di tempat yang paling dekat Dengan Bapamu Di tempat yang paling dekat Bersama dengan Kristus Yesus Saya akan masuk ke dalam Poin yang ketiga Aplikasi untuk kita semua Kita belum bahas Tentang lampu Dan mesbah Pembakaran Hukupan Kalau saudara perhatikan disini Ini adalah sesuatu yang menarik Karena dikatakan bahwa Kalau saudara baca tadi Di keluaran 27 Ada lampu Yang harus dikasih minyak Dan lampu itu Tidak boleh Dipadamkan Harus selalu menyala Untuk menunjukkan Bahwa Tuhan ada Di tengah-tengah umatnya Kemudian yang kedua Ada mesbah Pembakaran hukupan Yang merupakan Seperti Insens Seperti dupa Yang harum Di hadapan Allah Yaitu doa-doa Dari Para imam itu Kepada Tuhan Dan itu tidak boleh Sampai mati Harus selalu Ada Nah saudara Di dalam perjanjian baru Apa? Gimana kita bisa Menghidupi ini semua? Saudara disinilah Saya ingin Mengingatkan kita Bahwa 1 Petrus 2 Ayat 9 Kita baca sama-sama Tetapi Kamulah Bangsa yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa yang Kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar Dari dia Yang telah memanggil Kamu keluar Dari Kegelapan Kepada apa? Terangnya Yang ajaib Sudah bisa lihat sini Saya akan membahas Saudara tentang Terang Seperti Lamp Stand Lampu Yang tidak Pernah mati Saudara Dikatakan disini Kita semua Tidak perlu lagi Imam Karena Imam besar Itu Kristus Tinggal Bersama dengan Kita melalui Roh Kudus Saudara Dan saya Adalah Imamat Yang Rajani Maka Saudara Itu Adalah Imam-imam Di hadapan Allah Saudara Tidak perlu Bergantung Dengan Hamba Tuhan Jangan Mentergantungkan Hidupmu Dengan Pendeta Hamba Tuhan Evangelist Pastor Tetapi Engkau Memiliki Roh Yang Sama Dengan Para Hamba Tuhan Dengan Para Evangelist Dengan Para Pastor Engkau Juga Mempunyai Roh Kristus Maka 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 Hanya Mengingatkan Saudara Saya Sama Dengan Saudara Semua Kita Adalah Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kepunyaan Allah Dan Dikatakan Apa Memberitakan Perbuatan Yang Besar Yang Telah Memanggil Kamu Keluar Dari Kegelapan Kepada Terang Yang Ajaib Matius 5 Dikatakan Ayat 14 Kamu Adalah Terang Dunia Kota Yang Terletak Di Atas Gunung Tidak Mungkin Tersembunyi Orang Tidak Menyalakan Pelita Lalu Meletakkannya Di Bawah Gantang Melainkan Di Atas Kaki Dian Supaya Menerangi Semua Orang Di Rumah Itu Demikian Hendaknya Terang Bercahaya Di Hadapan Semua Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Di Surga Implikasinya Aplikasinya Sebagai Lampu Yang Tidak Pernah Padam Kristus Tinggal Di Dalam Kita Lampu Yang Terus Menyala Berbicara Untuk Kita Menghidupi Iman Dan Identitas Kita Di Dalam Kristus Meskipun Keliatannya Hidupmu Itu Jenuh Meskipun Keliatannya Hidupmu Itu Berat Meskipun Keliatannya Hidupmu Itu Membosankan Tetapi Terus Hidupi Iman Terus Hidupi Identitas Identitas Tidak Ditentukan Oleh Banyaknya Aset Yang Kamu Punya Berapa Jumlah Deposito Yang Ada Di Bank Kamu Apa Kata Orang Tentang Hidupmu No Tetapi Identitas Adalah Orang Yang Berharga Yang Diselamatkan Ada Terang Yang Bercahaya Karena Kristus Tinggal Di Dalam Kamu Kamu Berharga Bukan Karena Perbuatan Kamu Berharga Karena Perbuatan Kristus Dan Kristus Itu Sekarang Tinggal Di Dalam Hidup Dan Hidupilah Imanmu Kalau Kamu Seorang Suami Kasihilah Istrimu Meskipun Kadang-kadang Istrimu Tidak Layak Untuk Dikasih Kalau Kamu Seorang Bapa Kasihilah Anakmu Bertanggungjawab Terhadap Keluargamu Kerja Keraslah Setialah Terhadap Keluargamu Meskipun Pada Waktu Kamu Setia Seakan Akan Kamu Tidak Dihargai Di Dalam Kesetiaan Tetapi Percayalah Waktu Kamu Menghidupi Itu Semua Kristus Memampukan Kamu Kristus Tinggal Di Dalam Kamu Dan Kristus Terus Bersama Dengan Kamu Dan Menyertai Kamu Memberkati Kamu Dan Menyanggupkan Hidup Meskipun Kelihatannya Jenuh Meskipun Kelihatannya Berat Dan Membosankan Kalau Kamu Istri Hormatilah Suamimu Kasihilah Anak-anakmu Meskipun Seakan Apa yang kamu Lakukan Tidak Dihargai Tetapi Tuhan Menghargai Engkau Engkau Dikuatkan Oleh Tuhan Engkau Dimampukan Oleh Tuhan Kalau Engkau Seorang Yang Masih Jomblo Saudara Lagi Berdoa Supaya Dapat Jodoh Let me Tell you Ada Banyak Orang Yang Dulunya Masih Single Kepingin Nikah Sekarang Sudah Nikah Sekarang Sudah Nikah Kepingin Cerai Kenapa Gak Tahan Sama Istri Jadi Persoalan Ada Orang Yang Sudah Nikah Bahagia Kurang Happy Kepingin Punya Anak Nanti Kalau Sudah Punya Anak Kurang Happy Pengen Punya Anak Lagi Kalau Sudah Punya Anak Banyak Kurang Happy Kenapa Gak Punya Duit Untuk Ngembiayai Anak Anaknya Saudara Lihat Yang Diputukan Manusia Itu Bukan Nikah Punya Anak Punya Sandang Pangan Papan Bukan Nanti Seberapapun Kamu Punya Tetap Gak Happy Kenapa Yang Dibutuhkan Adalah Kristus Yang Dibutuhkan Adalah Hadiran Allah Hidupi Itu Hidupi Itu Saya Kadang-kadang Kalau Melihat Banyak Sekali Jemaat Jemaat Yang Sudah Puluhan Tahun Mengenal Tuhan Dan Menghidupi Iman Mereka Sekarang Akhirnya Mereka Sudah Punya Cucu Sudah Punya Cicit Bahkan Dan Mereka Anak-anaknya Semuanya Melayani Tuhan Wow Betapa Senangnya Saya Yakin Di dalam Hidup Mereka Ada Waktunya Dimana Mereka Jenuh Ada Waktunya Dimana Kehidupan Mereka Berat Ada Waktunya Dimana Mereka Menangis Karena Mereka Enggak Kuat Menghadapi Penderitaan Hidup Tetapi Mereka Terus Menghidupi Iman Mereka Terus Menghidupi Identitas Mereka Di dalam Kristus Sehingga Meskipun Keliatannya Jenuh Berat Membosankan Dan Tidak Ada Hasilnya 20 tahun Kemudian Waktu Mereka Melihat Anak-anak Mereka Bertumbuh Menjadi Orang-orang Yang Mempunyai Iman Kepada Kristus Dan Mempunyai Keluarga Yang Melayani Tuhan Maka Ada Suatu Sukacita Karena Itu Legacy Yang Amin Berapa Banyak Kita Begitu Mudah Untuk Menyerah Begitu Mudah Untuk Putus Asa Kita Lupa Bahwa Kristus Tinggal Di dalam Kita Saya Berdoa Supaya Terus Hidupi Iman Dan Identitas Yang Kedua Bicara Tentang Mesbah Pembakaran Ukupan Ini Bicara Tentang Doa Saudara Seringkali Kita Hidup Seperti Bangsa Israel Bersungut Sungut Mengeluh Mengeluh Karena Cicilan Mengeluh Karena Sakit Mengeluh Karena Keluarga Mengeluh Karena Tidak Puas Dengan Pasangan Kita Mengeluh Karena Tidak Puas Dengan Anak Kita Mengeluh Karena Tidak Puas Dengan Pekerjaan Kita Mengeluh Karena Kita Tidak Puas Dengan Ekonomi Coba Saudara Belajar Firman Tuhan Penuh Dengan Apa Naikkan Doa Ucapan Syukur Kalau Kamu Khuatir Serahkanlah Kekuatiran 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 Kepada Tuhan Dan Naikkanlah Permohonan Dalam Doa Dan Ucapan Syukur Saudara Kenapa Kok kita Belerlu Belajar Mengucap Syukur Saudara Berapa Banyak Kita Sering Sekali Malas Untuk Berdoa Kenapa Seakan Kadang-kadang Kita Yang Reform Ini Kan Begini Kadang-kadang Kita Yang Percaya Bahwa Tuhan Berdaulat Alah Doa Gak Doa Sama Saja Betul Kan Sudah Tetapi Kita Harus Sadar Waktu Kita Berdoa Itu Bukan Untuk Tuhan Kita Berdoa Itu Untuk Kita Waktu Kita Mengucap Syukur Itu Bukan Tuhan Ingin Dielulukan Bukan Tetapi Karena Kita Memang Diciptakan Untuk Memuliakan Tuhan Waktu Kita Mengucap Syukur Tau Kekah Hati Dibangun Karena Tiba Tiba Sudara Mengalihkan Perhatian Sudara Dari Masalah Masalah Yang Sudara Komplinkan Yang Sudara Keluhkan Sudara Mulai Mengalihkan Perhatian Sudara Kepada Kebaikan Tuhan Kalau Sudara Hitung Kebaikan Tuhan Kebaikan Tuhan Tidak Terhitung Dibandingkan Dengan Masalah Masalah Yang Kamu Sungut Sungutkan Yang Kita Semua Keluhkan Tidak Ada Bandingannya Begitu Kita Pikirkan Tentang Salim Begitu Kita Pikirkan Tentang Kita Yang Mestinya Manusia Berdosa Mati Rohani Dan Layak Untuk Mendapatkan Murka Allah Di Dalam Neraka Dan Kita Menerima Anugrah Tuhan Menerima Keselamatan Yang Begitu Mahal Dan Tidak Bisa Dibeli Oleh Uang Maka Tiba-tiba Semua Yang Kita Keluhkan Jadi Kecil Amin Naikkan Doa Ucapan Syukur Naikkan Doa Permohonan Tuhan Tidak Pernah Terintimidasi Dengan Keluhan Keluhan Kalau Engkau Marah Tidak Apa-apa Datang Kepada Tuhan Dengan Kemarahan It's Okay Datang Kepada Tuhan Dengan Keluhan Tuhan Aku Bosen Tuhan Aku Jenuh Berapa Banyak Disini Yang Mungkin Jenuh Dengan Kebaktian Online Dan Mungkin Sudara Sudah Jenuh Dengan PSBB Dimana Jakarta Sekarang Baru Menerapkan PSBB Yang Kedua Lockdown Total Lockdown It's Okay Datang Kepada Tuhan Dengan Keluhan Kalau Sudara Concern Terhadap Keluargamu Doakan Keluargamu Doakan Kotamu Doakan Bangsamu Sudara Akan Melihat Bahwa Apa yang Kamu Doakan Tiba-tiba Kamu Mulai Mencintai Kamu Mulai Tidak Mikirin Dirimu Sendiri Lagi Kamu Mulai Melihat Bahwa Hidupmu Bukan Lagi Menjadi Poros Tetapi Tuhan Menjadi Poros Kehidupan Sehingga Engkau Mulai Memikirkan Orang Lain Engkau Mulai Mendoakan Orang Di Sekeliling Yang Belum Diselamatkan Sehingga Engkau Mempunyai Beban Sehingga Hidupmu Bukan Lagi Untuk Dirimu Tetapi Hidup Memuliakan Tuhan Hidup Ini Justru Saat-saat Inilah Sudara Perlu Banyak Berdoa Berdoa Bukan Harus Berlutut Dan Menutup Mata Dan Harus Berpuasa Satu Jam Atau Empat Jam Lima Jam Tetapi Berdoa Open Communication Setiap Hari Dalam Hidupmu Bahwa Engkau Berkomunikasi Dengan Tuhan Hari ini Saya berdoa Biar Engkau Sadar Bahwa Imam Besar Kita Kristus Sudah Menyelesaikan Tugas Dan Dia Berdoa Untuk Anda Dan Pada Waktu Kita Hidup Hidup Kita Bukannya Kita Lagi Tetapi Identitas Kita Ada Di Dalam Kristus Hidupilah Identitas Hidupilah Iman Meskipun Itu Keliatannya Membosankan Jenuh Dan Seakan Akan Tidak Ada Hasil Percayalah Bahwa Over A period A long Time Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Panjang Kau Akan Mulai Melihat Bahwa Ternyata Hidup Mempunyai Legacy Yang Luar Biasa Solideo Gloria Amin Sudara Terima Sampai Min Terima